Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Bunda Aci. Kali ini Bunda akan mengisahkan sebuah kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Usman bin Afan. Buku, buka dong. Nah teman-teman kita sebas malam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah buku ini teman-teman ditulis oleh kakak Yuli Ardika dengan judul Usman bin Afan. Suka bersedekah. Ayo teman-teman siapa yang sudah kenal Usman bin Afan? Nah tau tidak teman-teman. Dia itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Tetapi tidak sombong teman-teman. Ia juga dermawan teman-teman. Suka menawang sesama dan dia juga sangat pemalu. Ia adalah pemimpin umat Islam yang keempat setelah Rasulullah. Abu Bakar Ashidik dan Umar bin Khotob. Usman bin Afan juga memiliki gelar Zunur Ain atau pemilik dua cahaya. Suatu hari, Umar bin Khotob pergi ke rumah Rasulullah. Ia mendapati betis nabi dibiarkan terbuka. Tetapi ketika Usman bin Afan datang, Rasulullah langsung menutup betisnya dengan kain celananya. Karena Rasulullah tahu kalau Usman bin Afan sangat pemalu teman-teman. Usman bin Afan dianugerahi Allah harta yang melimpah atau banyak sekali teman-teman. Tetapi dia tidak pelit dan tidak suka menampakkan hartanya kepada orang-orang. Ia sangat rampil dan sangat sederhana. Bahkan orang-orang Mekah sangat mencintainya teman-teman. Ia disebut dermawan karena terbiasa memberi sedekah kepada fakir miskin yang ada di kota Mekah. Kebiasaan itu tidak pernah berubah teman-teman. Sejak Rasulullah mengajarkan Islam, banyak sekali budak yang mengikuti ajarannya teman-teman. Hal itu membuat mereka disiksa oleh tuanya. Nah Usman bin Afan merasa sedih sekali. Dan akhirnya ia dengan kekayaan yang dimilikinya memerdekakan banyak budak agar mereka terbebas dari tuanya yang jahat. Kebiasaan tersebut ia lakukan terus menerus setiap hari Jumat. Usman bin Afan tidak pernah merasa takut kehilangan uangnya. Nah hal itu yang membuat Nabi memuji namanya. Usman disebut sebagai salah satu penghuni surga yang hidup di dunia. Masya Allah. Suatu ketika kota Madinah sedang mengalami kekeringan teman-teman. Air bersih sulit diperoleh. Umat Islam dan masyarakat Madinah harus antri untuk memperoleh air bersih. Kaum muhajirin terbiasa minum air zam-zam di Madinah. Air sumur yang mirip dengan air zam-zam adalah sumur raumah. Tetapi dimiliki oleh orang Yahudi. Tapi sayang teman-teman, orang Yahudi tersebut memperjualkannya. Ia menarik bayaran yang sangat tinggi kepada para muslimin. Hal itu membuat para muslimin menjadi resah. Usman bin Afan berniat untuk membeli sumur tersebut. Si pemilik sumur awalnya enggan. Tapi setelah mendapatkan harga yang tinggi dari Usman, Akhirnya ia menyerahkan sumurnya tersebut. Dan Usman bin Afan menyerahkan sumur itu kepada kaum muslimin agar diambilnya secara gratis. Kaum muhajirin dan masyarakat Madinah bersuka cita. Sumur peninggalan Usman bin Afan sampai sekarang masih ada loh. Ketika pada masa Khalifah Umar bin Khotob, Teman-teman pernah terjadi paceklik. Paceklik adalah kekurangan bahan pangan karena gagal panen gandum dan kurma. Sehingga persediaan makanan menjadi menipis. Namun Usman bin Afan berhasil membawa puluhan unta yang membawa karung berisi bahan makanan ke Madinah. Melihat hari itu, orang-orang Yahudi ingin memborong makanan tersebut dan membelinya dengan harga yang tinggi. Namun Usman bin Afan menawarkan dengan harga 10 kali lipat, jauh lebih tinggi. Menurut Usman bin Afan yang sanggup membeli bahan makanan ini hanyalah Allah. Karenanya ia menyumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan Usman bin Afan memberikan seluruh bahan makanan tersebut kepada fakir miskin. Saat menjadi halifah atau pemimpin, wilayah Islam sudah meluas ke beberapa negara teman-teman. Akibatnya terdapat perbedaan bahasa atau dialek dalam membaca Al-Quran. Hal itu menimbulkan perselisihan yang hebat di antara mereka. Para sahabat melaporkannya kepada halifah Usman. Dan Usman bin Afan menugaskan Zaid bin Sabit untuk memimpin pembukuan mus'af Al-Quran dengan acuan mus'af yang pernah dikumpulkan di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah selesai, mus'af aslinya dikembalikan dan mus'af salinanya dikirimkan ke beberapa negara. Sehingga akhirnya umat Islam kembali bersatu dan terhindar dari perselisihan dan peperangan. Mus'af tersebut akhirnya menjadi acuan umat Islam dari masa ke masa. Hingga saat ini teman-teman, Quran yang teman-teman pegang itu adalah hasil jeripayah dari Usman bin Afan dan para sahabatnya. Ketika Usman bin Afan menjadi pemimpin, ada pegawai yang kurang cakep dan sering mengecewakan rakyat. Hal itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak menyukai Usman bin Afan dan menghasut rakyat agar melakukan protes ke Madinah. Karena khawatir, para sahabat meminta putra-putra mereka untuk berjaga di rumah Usman bin Afan. Namun, Usman meminta mereka pulang. Dan Usman sendiri yang menenangkan masyarakat. Orang-orang pun kembali, namun di tengah jalan keputusan berubah teman-teman. Mereka bertemu dengan orang-orang yang memfitnah Usman bin Afan. Sehingga mereka kembali ke rumahnya Usman bin Afan. Orang-orang tersebut kemudian memasuki rumah Usman bin Afan dan berbuat jahat. Sehingga Usman bin Afan meninggal dunia. Teman-teman dapat mendiskusikan dengan ayah atau mama tentang keutamaan Usman bin Afan. Sampai bertemu besok ya. Demikian tadi teman-teman kisah tentang Usman bin Afan. Semoga teman-teman dapat meneladani sifat baiknya Usman bin Afan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.